Oke langsung saja Tentunya teman-teman Udah gak sabar lagi kan nih Kepada pembicara yang pertama Yaitu Bapak Komjen Pol Dr. Hendes Dharma Pongrekun MMMH Dipersilakan Beri tepuk tangan teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Salam sejahtera bagi kita semua Om swastiastu nama budaya Salam kebajikan Rahayu salam Pancasila Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Bangsa ini akan menjadi besar Apabila kita memiliki mahasiswa Mahasiswa Yang punya Kepribadian unggul Bukan untuk mahasiswa Kan saya ngomongin mahasiswa Harusnya mahasiswa bangga Dengan diri Jadi kalau saya lihat tadi Rasa bangga itu Belum terbangun Terus saya masih lihat disini Yang pakai masker Sorry Saya mau tanya ada apa ya Dengan masker Bisa ada yang jelaskan Bisa ada yang jelaskan Jangan melakukan sesuatu tanpa memahami Alasannya kenapa Dan pahami alasan itu Dengan benar Bukan seperti tadi yang disampaikan oleh Bifa Ikut-ikutan Kalau orang mengatakan ini Karena zaman ini adalah Zaman post-truth Dimana kebenaran Sedang disembunyikan Saya ngomong begini Tetap aja main handphone Kita sekarang bicara digitalisasi Baik Saya intermesu saja Tujuan saya apa? Meng-encourage Saya hadir disini Karena saya ingin berbagi Dengan adik-adik mahasiswa Untuk menjadi Generasi penerus bangsa Yang tidak asal punya Ijasa Dan gelar Kesarjanaan Tetapi nanti Ketika turun ke marketplace Adik-adik Tidak bisa Berkarya dengan benar Hanya membanggakan Ijasahnya Sarjananya Tetapi setelah itu menangis Tanya Ada koneksi gak Untuk dapat pekerjaan Ya Benar nih Kalau yang perempuan Belajar masak Yang laki Belajar macul Karena belum tentu Ijasahmu Bisa dipakai Apalagi di era digitalisasi Mereka tidak akan tanya Mana ijasahmu Percaya sama saya Ini akan terjadi Dan adik-adik Persiapkan diri Untuk Bisa melawan Depresi Atau stres Akibat Tidak sesuai dengan harapan Digitalisasi ada Karena ada Revolusi industri 4.0 Revolusi Industri 4.0 Industri 4.0 adalah Bentuk daripada Kata lain Daripada Rekayasa Kehidupan Pertanyaan saya Kenapa bangsa ini Harus mengikuti Keinginan internasional Untuk Mengikuti revolusi Industri 4.0 Kenapa kita selalu Menjadi follower Kenapa kita tidak Menyuruh dunia Internasional Untuk mengikuti Bangsa kita Ada revolusi industri 1.0 2.0 Dan 3.0 Dan sekarang 4.0 Dan sedang menuju Ke 5.0 Dalam Pengembangan Kenapa Kenapa kita ilmu selalu Harus mengikut dari mereka Tidak punya kemampuankah Kita untuk membuat Suatu teknologi Sendiri Saya dengan tegas Menyatakan Kita sangat Mampu Pertanyaannya Kita sudah Selama ini Dibuat menjadi follower Kata lain dari follower Adalah Bu Bah Budak Kita budak Cuma kita diberikan Kebanggaan Seolah-olah Dengan jabatan Pangkat Dengan gelar Yang kita terima Kita adalah Orang pin Padahal Padahal Apa Pak Bodoh Bukan bodoh Dungu Kalau Pak Roski Gerung Suka bilang Dungu Dungu Setelah saya Dalami Ternyata benar Saya juga Termasuk orang Yang didungu Dunguin Sama yang membuat Ilmu ini Baik Saya Saya akan Mulai Apa yang Saya siapkan Setiap seminggu lalu Kalau tadi temanya disini adalah Mengatasi cybercrime Di kalangan masyarakat Maka saya tidak akan Langsung Membahas itu Karena Mengatasi cybercrime Di tengah-tengah Di kalangan masyarakat Itu adalah Dampak Dampak Yang sudah Direncanakan Oleh si pembuat Cyberspace Atau dunia maya ini Jadi Apa yang dipaparkan oleh Mbak tadi Sebenarnya Hanyalah menjalankan SOP Dari mereka yang membuat Cyber Tidak ada sesuatu yang Harus menjadi inspiratif Tetapi karena mereka yang mempunyai ruang media ini Maka mereka dianggap sebagai tokoh-tokoh inspiratif Saya kenal mereka-mereka itu Siapa mereka-mereka itu saya tahu Kenapa mereka-mereka itu terkenal Karena ada sponsor Atau ada sutradara di balik itu Yang membuat mereka bisa dikenal Dan banyak di negeri ini pun Yang hidupnya seperti itu Sekarang bermunculan yang disebut dengan Crazy Rich Gak jelas dari mana Tiba-tiba crazy Benar-benar crazy Kita pun yang lihat Dibikin crazy Dan kita juga ingin Ikut-ikutan menjadi Crazy Saya akan membuka kenapa Kejahatan di dunia cyber itu Merebak Bukan tanpa alasan Tetapi sudah direncanakan Sejak sebelum bahkan Dunia cyber ini Atau dunia maya ini Dimunculkan Sebagai Teknologi Informasi Komunikasi yang kita kenal saat ini Yang saya akan buka adalah fenomena Yang saya akan buka adalah fenomena di balik Dunia maya atau dunia cyber ini Kenapa ini menjadi marak? Ini adalah bagian daripada rencana elit global Untuk mengglobalisasi Mengglobalkan kehidupan kita di dunia Di dalam satu sistem Mereka mau mengkirim kita ke yang disebut One word government Bagaimana mereka mengendalikan kehidupan kita Saya tidak akan terlalu banyak bacakan Dia punya definisi Tapi saya akan bacakan apa yang Definisi yang saya bikin Apakah boleh kita membuat definisi dari setiap terminologi? Boleh Tidak perlu harus kita menyadur Menurut profesor A Menurut profesor B Kita pun ternyata bisa Membuat suatu terminologi Suatu definisi Menurut pemahaman kita Asal kita bisa mempertanggungjawabkan Supaya kita tidak selamanya menjadi follower Kita dikunci Kalau sudah menurut si A Tidak boleh lagi dirubah Dan itulah yang ada di sistem Edukasi Yang kita lewati Termasuk saya Saya harus membuat skripsi Harus ada footnotenya Kalau tidak ada footnotenya Saya tidak akan dikasih kelar Saya bikin disertasi Kalau tidak mengikuti jurnalnya Maka saya tidak akan dikasih kelar Dan sebagainya Sebelum saya buka Mengurekannya Saya ingin adik-adik mengetahui dulu Apa yang dimaksud dengan globalisasi Ini silahkan dibaca Tetapi yang saya buat Adalah yang akan saya bacakan Globalisasi Adalah proses penyatuan sistem Seluruh dunia Di dalam segala Seluruh aspek kehidupan Manusia Yang bertujuan Untuk mengambil alih Kendali hidup manusia Dari tangannya Tuhan Maksudnya kaget Kok sampai segitu ya Memang mengagetkan Karena sampai segitu Cuman ini tidak akan pernah dibuka Oleh sales-sales Tidak akan dibuka Oleh yang disebut Toko-toko inspiratif Tidak akan Karena they are part Untuk mensukseskan Agentanya Dari kendali Tuhan Jadi mengambil alih kehidupan manusia Dari kendali Tuhan Agar dapat Dikendalikan secara total Dengan menggunakan Teknologi Digital Kemudian apa yang dimaksud dengan Digitalisasi Digitalisasi Menurut pendapat saya Adalah suatu sistem Yang memproses seluruh data Dari aktivitas kehidupan manusia Dan barang Secara otomatisasi Menggunakan artificial intelligence Dalam seluruh aspek kehidupan Yang terhubung dengan Teknologi Komunikasi dan Informasi Itu yang disebut dengan Digitalisasi Perangkat yang digunakan Sudah jelas Computer Cellular phone Internet Kursa Dan big data Cara kerjanya Semua bentuk informasi Text data Gambar Suara Dan bahkan DNA DNA Yang diubah Menjadi kode Biner tunggal Biner tunggal itu 0-1 Atau Double Disebut double Yaitu 0-1 Yang dikenal sebagai Bit yang terhubung Dengan gelombang G Nantinya Kemudian definisi Teknologi Menurut saya Tiruan dari Mekanisme interaksi Supranatural Yang berupa Energi Frekuensi Dan vibrasi Saya minta Adik-adik untuk Memahami ini Supaya betul-betul Paham Mengenai Diri kita Alam semesta Dan hubungan kita Dengan Tuhan Harus memahami Energi, frekuensi Dan vibrasi Nanti kita Pergalam Dalam kesempatan Yang lain Kalau memang Memungkinkan Nikola Tesla Mengatakan If you want to know The secret of the universe You have to know Energy Frekuensi And Vibration Nah Dunia cyber Dunia Digitalisasi Dia bermemainkan Energi Frekuensi Dan Vibrasi Mereka Memainkan itu Tidak terlihat mata Tetapi Dia eksis Itulah yang membuat Orang Apa namanya Sakau Itu yang membuat Orang gak bisa lepas Dan sebagainya Dia bermain Yang tak kasap mata Sementara selama ini Kita di sekolah Diajar semua yang harus Kasap mata Sehingga kita terkaget-kaget Dan Memangkaren jenggot Ketika muncul masalah Kok begini Kok begitu Kok si anak ini Jadi ngamuk Kalau diambil Kok dia Kalau diambil handphonenya Ngamuk Kita gak sana Dan bukan sama itu Dia menghancurkan Selain tubuh-tubuh kita Dia menghancurkan Jiwa Nanti saya bisa tahu Saya ulangi lagi Tiruan teknologi Tiduan dari Mekanisme interaksi Supranatural Baik energi Frekuensi Dan vibrasi Antara manusia Dengan alam semesta Dan dengan sang Kepencitanya Yang dimanifestasikan Dalam wujud fisik Yang kita kenal Dengan teh Teknologi That's why Harga teknologi Ketika baru Itu selalu mahal Tetapi ketika Keluar lagi Opsi berikutnya Harganya Ambrum Besar Mau jual lagi Akhirnya tukar tambah Karena promosinya Yang membuat kita Terobsesi adalah apa Easy Mendapatkan kemudahan Speed up Mendapatkan Kecepatan Comfort Mendapatkan Rasa nyaman Dan luxury Supaya orang lihat Makanya Berlian-berlian Dari handphonenya Dan sebagainya Itu hanyalah Cara Marketing Untuk merayu kita Memiliki Tetapi Udang dibalik batunya Setelah itu Kita yang dimakan Kehancuran Demi kehancuran Kita Akibat daripada Penggunakan Menerima Sampai sekarang Kita digiring Untuk selalu Memegangnya Luar biasa Kita yang bayar Dia yang kontrol Kita Goblok Kemana pun Adik-adik pergi Apapun yang Adik tulis Di situ chatting Itu semua Sudah di store Di big data Katanya Data kalian Aman di tangan saya Tapi tidak aman Bersama saya That's That's a fact Makanya bisa dijual-jual Tiba-tiba Ini siapa kok Nomor gue Bisa ketahuan orang Ini Menawarkan ini Segala macam Kenapa Jangan bilang Ada yang aman Tidak ada yang aman Nanti saya buka Kenapa tidak aman Karena kita Mesti menggunakan Internetnya Mereka Bangsa ini Negara ini Tidak punya Internet sendiri Karena IP addressnya Mereka yang Nyatur Global Regional Dan domestik Semua Tergantung dari mereka Makanya Dua tahun belakang ini Kenapa kita digiring Terus menggunakan Internet Internet Dan Di suatu saat Internet akan Dishutdown Jika kita sudah Tidak ada lagi Alternatif kehidupan Internet Dishutdown Sekarang kita punya Wi-Fi aja Buffering Sudah ribut Sudah gelisah Sudah banyak Anak yang ngamuk Gara-gara Internetnya tidak Lancar Makanya Pulsa Mereka sebut dengan Pulsa Puls itu apa Nadi Jadi dia bikin Internet sebagai Nadi kehidupannya Bukan cocok Mologi nih Bukan Mereka Memang bikin Pahami Udang Di balik batunya Jadi teknologi itu Berasal dari kata Teknik No Logi Logi itu apa Logia Logia itu apa Logika Jadi Menggunakan Teknologi Berarti kita Mempunyai teknik Tanpa Logi Logika Paham ya Tapi kita kan Bangga Oh teknologi Teknologi Saya pun Pikin hebat Ternyata Enggak Kita Menjadi Dungu Kita Dikendalikan Oleh Jadi Gunakanlah Teknologi Untuk Mempermudah Kita Bukan Kita Dikendalikan Bahkan Dikerjain Ambil Barang Dijurang Bolehlah Pakai Teknologi Tapi Jangan Akhirnya Berbalik Cuman Mereka Bergeraknya Begini Sambil Menyelam Minum Air Kita Seolah Oleh Dikasih Keuntungan Supaya Kita Terlena Dengan Kenyamanan Gak Tahunya Dia Ada Udah Di balik Batu Dia Makan Balik Hati Hati Dengan Drone Suatu Saat Drone Akan Mematikan Terakhir Apa Yang dimaksud Dengan Era Digitalisasi Menurut Pendapat Saya Era Digitalisasi Adalah Suatu Zaman Yang Baru Dimana Seluruh Aspek Kehidupan Manusia Akan Dikenalikan Sepenuhnya Oleh Teknologi Seluruh Oleh Teknologi Cyber Yang Terhubung Oleh Internet Dia Selalu Pakai Kata Internet Makanya Sekarang IOT Internet Of Think Kita Mikir Ting 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 Tergantung Internet Ting 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 Internet Itu Sebenarnya Apa Di Dalam Diri Manusia Ada Internet Jadi Internet Yang Dipakai Oleh Mereka Yang Dijari Indus Sebenarnya Belajar Dari Tubuh Manusia Kalau Tidak Punya Internet Tidak Bisa Terhubung Dengan Tuhan Jadi Ilmunya Itu Mereka Pakai Mereka Ini Sama Seperti Mulut Saya Mulut Adik Adik Mulut Kita Ini Adalah Law Speaker Dari Suara Suara Nah Hati Kita Diisi Oleh Tuhan Atau Oleh Idris Maka Yang Keluar Mereka Belajar Dari Situ Dari Mulut Kita Yang Keluar Nafas Seperti Angin Tidak Ada Bentuknya Tetapi Begitu Dia Keluar Kata-kata Yang Sangat Power Tapi Di Masa-masa Ini Nafas Kita Disuruh Tutup Percaya Sama Tuhan Tapi Menutup Menolak Kuasa Tuhan Lewat Penggunaan Penggunaan Benda Yang Saya Sebut Itu Berhal Saya Lanjutkan Teknologi Cyber Yang Terhubung Oleh Internet Antara Satu Perangkat Dengan Perangkat Melalui Proses Digitalisasi Sebagai Artificial Intelligent Untuk Mengawasi Seluruh Aktivitas Kehidupan Manusia Baik Tubuh Terutama Jiwa Bayangkan Kalau jiwa Kita sudah Dikuasai Ke jiwa Generasi Muda Main Handphone Terus Musuh Lewat Di depan Mata Atau Lewat Di sebelah Nggak Ada Yang Mikirin Itu Yang Mau Diancurkan Kita Sibuk Tenang-tenang Di kamar Sudah Nggak Mikirin Negara Ini Bagaimana Yang Penting Jajan Online Belajar Online 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 Sudah Nggak Mikirin Nasib Bangsa Dan Itu yang Mereka Mau Itu yang Mereka Mau Kita Terlena Sibuk Merasa 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 Doang Tapi Tidak Berbuat Apa-apa Akhirnya Cuma Kesalah Ini Bahkan Ada Yang Dibully Mati Bunuh Diri Dan Sebagainya Kenapa Kita Tidak Menganggap Kita Orang Orang Yang Berharga Atau Mulia Di Mati Nah Saya Masuk Dalam Gambaran Secara Utuk Perhatikan Baik-baik Globalisasi Ini Adalah Saya Sebut Apa Dunia Tanpa Batas Tetapi Dibatasi Di Ruang Intern Internet Karena Kita Masuk Era Globalisasi Kita Luar Negeri Hanya Lewat Internet Saja Dan Dia Batasi Betul Internet Jadi Rahasia Kenapa Saya Bidang Tadi Tidak Ada Yang Aman Sepanjang Negara Tidak Menggunakan Internet Sendiri Karena Internet Itu Filosofinya Internal Jalurnya Internal Net Net Jaring Jadi Kalau Kita Masuk Jalurnya Mereka Maka Semua Data Kita Terjaring Tidak Ada Yang Lolos Kalau Ada Yang Promosikan Ini Barang Aman Aman Boong Buktinya Banyak Yang Bocor Datang Biorka Semua Tidak 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 Yang bertanggung jawab Siapa Vendor Tidak 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 Jadi Cuan 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 Head on Head on Ego Ego Semua Jadi Globalisasi Itu Adalah Sistem Sistemnya Apa Digitalisasi Di Bawah Di Atas Globalisasi Itu Adalah Supersistem Yang Saya Sebut Live Engineering Jangan Cari Di Google Google Tidak Ada Di Google Itu Adanya Social Engineering Jadi Dia Dia Kaburkan Dulu Ada Hal Penting Kenapa Kita Pribadi Yang Punya Hubungan Dengan Tuhan Di Engineering Dulu Karena Kita Punya Tanggung jawab Pribadi Demi Pribadi Kepada Tuhan Ini Yang Dia Butuh Dibutuhkan Oleh Sistem Ini Sistem Adalah Sistem Dajjal Ini Sistem Dajjal Dia Butuh Jiwa Kita Dia Kuasai Setelah Kita Dikuasai Orang Orang Yang Dikuasai Akan Berkumpul Dalam Kelompoknya Makanya Dibilang Social Engineering Makanya Akan Mudah Mempolarisasi Suatu Bangsa Dengan Apa Dengan Ini Sayang Kalau Tidak Disadari Ini Mereka Mereka Punya Subsistem Lewat Program Apa Money Power Control Population Money Dia Sudah Kuasai Sistem Moneter Seluruh Dunia Power Kekuasaan Dia Sudah Dapatkan Dengan Menguasai Sistem Di Setiap Pemerintahan Termasuk Bahasa Itu Dia Sudah Kuasai Semua Sehingga Pada Tidak Enak Begini Begini Begitu Dan sebagainya Dia Kuasai Nah Karena Dia Sudah Mendapatkan Power Lewat Power Itu Dia Membuat Kebijakan Kebijakan Lewat Konstitusi Supaya Sistemnya Jalan Supaya Bisa Mengontrol Dan Kita-kita Semua Dipaksa Oleh Aturan Itu Untuk Mengikuti Sebagai Bagian Daripada Kontrol Pak Mifap Jadi Dia sudah Dapat Di mana Power Kontrol Kenapa Power Dia dapat Karena Kita Dikendalikan Oleh Permainan Luka Kalau Tidak Kita Nanti Di Band Kita Di Band Kita Di Ngarco Dan Sebagainya Ini Penting Dikuasai Oleh Ada Yang Tadi Hanya Definisi Nah Setelah Itu Kontrol Populasi Kontrol Populasi Bukan Jumlah Saja Tapi Kehidupan Kita Nah Sekarang Kita Ada Dalam Era Program Ketiga Terakhir Kontrol Populasi Makanya Digitalisasi Adalah Endgame Endgame Karena Kemana-mana Tidak Bisa Orang Membeli Atau Menjual Berbelanja Atau Kemanapun Jual Kalau Tidak Mempunyai Aplikasi Dan Aplikasi Itu Akan Dibuat Dengan Barcode Yang Kotak Di bawahnya Ada Kotak Kecil Di Kiri Atas Ada Kotak Kecil Dan Di Kanan Atas Ada Kotak Kecil Itu Angkanya 666 Dan Di Tengahnya Ada Bulatan Itu Mata Satu Itu Namanya The Eye Of Horus Supaya Paham Jangan Hanya Jadi Pemguna Supaya Nanti Tidak Menyesal Kalau Terjadi Hal Yang Di Luar Ekspektasi Kita Nah Strategi Mereka Itu Terstruktur Sistematis Dan Masif Organisasinya Global Global Itu Dimainkan Oleh United Nation Bekerja Sama Dengan World Economy Forum Karena Dimulai Dengan Apa Perdagangan Bebas Tahun 19 Seolah Buat Perdagangan Bebas Kita Bentuk Komunikasi Dan Kita Busuk Transaksi Dan Sebagainya World Economy Forum Tadi Yang Dibilang Toko Inspirasi Banyak Yang Menjadi Anggota World Economy Forum Masuk Tokadin Dan Banyak Lagi Bahkan Ada Yang Sekarang Sedang Pencinderaan Juga Anggota World Economic Forum Terus Non Government Organizations Mereka Masuk Seperti Green Peace Binatang Liar Penestarian Dan Sebagainya Dan Termanifestasi Di Bahasa Kita Seperti Adanya LSM Masuk Lepas Itu Belan Bahkan Ada Ada Yang Namanya Banyak Watch 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 Kan Indonesia Polish Watch Apa Semua Dari Sana Mereka Mulai Dari Human Right Watch Itu Human Rights Watch Tadinya Adhoc Lama-lama Jadi Berlanjutan Seperti KPK Itu Adhoc Tadi Tapi Sangking Ini Lanjutkan Banyakan Lembaga Advoc Yang Muncul Disini KPI KPAI KPK KY KPI Di televisi Televisi Itu Ada Tidak ada Mengajakan Hal-hal Yang Baik Lagi Ya Karena Ada KPI Mereka Yang Mengatur Regulasi Mereka Yang Mengatur Bagaimana Apa Yang Ditayangkan Sebagainya Awalnya Kelihatan Bagus Tapi Setelah Dia Kuasai Dia Akan Mainkan KPI Dulu Orang Lagi Anak 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 Jadi Ininya Tapi Kalau Dalam Bidang Cyber Tadi IDU International Telekomunikasi United Yang Atur Semua Regional Ada APEC Ada ASEAN Di Atur Semua Ini Di ASEAN Yang Yang Lidik Sektornya Cyber Adalah Singapura Domestik Domestik Itu Ada Satu Lembaga Saya Tidak Akan Disini Yang Mengatur Regulasi Yang Mengatur Konten Yang Mengatur Lalu Lintas Yang Mengatur Itu Harusnya Namanya Itu Jangan Saya Sampaikan Aja Namanya Kominfo Komunikasi Informasi Nah Harus Yang Benar Informasi Komunikasi Jadi Informasi Komunikasi Informasinya Harus Difilter Dulu Baru Dikomunikasikan Tapi Yang Ada Sekarang Semua Informasi Komunikasikan Semua Informasi Mau Bagus Mau Enggak Disana Bisa Ngatur Oh Sekarang Situs Porno Banyak Saya Punya Ponakan Lihat Begini Om Ini Apa Gak Gak Bisa Dia Ngumpet Di Kamar Dia Kita Bikir Aman Dia Badannya Tapi Jiwanya Dihancurkan Hebat Menghancurkan Bangsa Tidak Perlu Lagi Dengan Pasukan Militer Cukup Dengan Hancurkan Jiwanya Selesai Dia Sendiri Yang Akan Hancurkan Bangsanya Adik-adik Perhatikan Ini Mungkin Ada Yang Sudah Mau Nikah Tidak 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 Bangsa Ini Akan Hancur Hanya Dengan Cyber Ini Yang Namanya Attack Engineering Serang Kita Berikutnya Sistematis Dia Lewat Fear Engineering Dia Bahingkan Psikologi Manipulasi Dibikin Takut Kita Takut 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 Dan Sebagainya Akhirnya Kita Mengikuti Trend Trend Yang Tidak Benar Jadilah Head-on Unsocialized Terus Nah Fear Engineering Dapat Apa Intelligent Engineering Dari Mana Google Semua Otak Kita Apa Kata Google Itu Namanya Intelligent Engineering Conflict Engineering Behavior Engineering Cyber Law Engineering Adanya Undang-Undang ITE Itu Mendahului Perbuatan Yang Akan Terjadi Udah Disiapin Dulu Dia Punya Net Dia Punya Jari Jadi Mereka Mereka Juga Yang Bikin Attack Engineering Ada Terorism Ada Trade Ada Virus Ada Food Ada Medicine Drug Hoax Food Banyak Yang Ngomong Tangkal Hoax Kagak Bisa Kenapa Yang Bikin Saya Saya Bisa Dibilang Saya Menyampaikan Hoax Saya Menyampaikan Yang Benar Saya Bukan Dibilang Hoax Cuma Karena Mereka Punya Otorisasi Mereka Cap Saya Hoax Oh Gitu Mereka Pernah Ngomong Kalau Sudah Dibilang Hoax Ya Udah Terima Itu Hoax Geo Engineering Cuaca Yang terjadi Sekarang Ini Juga Engineering Panas Gak Ada Ini Panas Bumi Sekarang Geo Engineering Menggunakan Hard Technology Massive Toolnya Ini Semua Teknologi Saya taruh Angka 19 Kenapa Saya taruh Teknologi Artificial Engineering Itu Kenapa Saya Pakai 19 Karena A itu Satu I itu Sembilan Selama Dua Tiga Tahun Belakangan Ini Denger Gak Ada Kata Yang Ada 19 Ada Hubungannya Akan Terhubung Badan Adik Bapak Ibu Semua Dengan Digital Saya Kasih Tahu Dari Sekarang Supaya Tahu Mengantisipasi Jangan Nanti Dia Menyetel Kita punya Frekuensi Otak Untuk Dikendalikan Sesuai Dengan Mau Dia Makanya Muncul Sekarang Metaverse Dia Menghadirkan Alam Goib Untuk Kita Pikirkan Keren Keren Enggak Bapak Ibu Adik-adik Punya Kemampuan Untuk Bisa Melebihi Cuma Karena Selama Ini Kita Ditutupi Dengan Pemuktian Material Makanya Kita Nggak 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 Bisa Melihat Jauh Kedepan Nggak Bisa Melihat Yang Tidak Terlihat Pada Dan Seterusnya Termasuk Itu Mobil Nanti Mobil Listrik Dan Sebagainya Tidak Ada Supirnya Dan Sebagainya Transportasi Health Farm Nah Visinya Misinya Menyatukan Sistim dunia Dan Visinya Total Kontrol Total Kontrol Ini Apa Mengambil Ali Kedaulatan Tuhan Mengambil Ali Kendali Hidup Manusia Dari Tangan Tuhan Bahasa Mereka Apa Sustainable Berkelanjutan Seolah Olah Kehidupan Kita Tidak Akan Pernah Berakhir Dengan Dikendalikan Teknologi Jadi Mereka Deringat Dan Ini Sungguh Bertentangan Dengan Nilai Nilai Luhur Pancasila Yang Menyatukan NKRI Dan Visi Kita Hidup Adalah Apa Hidup Selalu Dikendalikan Oleh Tuhan Yang Saya Sebut Nus Wantara Nuh Makhluk Sua Mandiri Anta Menuju Ra Kepada Sang Pencipta Kita Makhluk Tuhan Itu Harus Selalu Bertanggung Jawab Kepada Tuhan Saya Rasa Ini Dulu Karena Saya Ikutin Terus Nanti Satu Lagi Satu Slide Lagi Saya Cuma Mau Buka Bagaimana Mereka Membuat Manusia Yang Tadinya Life Engineering Menjadi Sosial Engineering Tadi Suprasistem Kan Jadi Tujuan Akhirnya Adalah Life Engineering Kehidupan Kita Kepada Tuhan Di Engineering Sama Di Struktur Sistematis Dan Masif Terus Itu Tadi Silahkan Dilihat Silahkan Difoto Makanya Easy Speed Up Comfort Luxury Dan Ini Semua Ada Diberikan Kita Internet Protokol Dan Kita Tergantung Dengan Pursa Punya Internet Gak Punya Pursa Gak Bisa Dan Kita Semua Dimanipulasi Kita Tidak Tahu Bagaimana Penggunaan Pursa Sehingga Bisa Dikonversi Menjadi Angka Kita Makanya Mereka Selalu Jualan Paket 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 Tidak Kepaket Pursanya Cuma Segitu Berapa Banyak Mereka Makanya Mereka Pernah Bikin Film Vampire Mereka Hidupnya Kayak Vampire Mereka Kayak Tapi Kita Tidak Tahu Regulasi Ini Tidak Pernah Selesai Kenapa Saya Bicara Saya Pernah Membongkar Di Semua Provider Yang Ada Operator Triliunan Mereka Makan Bayangkan Kalau Dia Cuma Ambil Seribu Dulu Masih Kartu Pulsa Digosok Kita Beli Seratus Ribu Isinya 60 ribu Siapa yang Tahu Cuma Main Ditulisan Sama Seperti Kita Beli Obat Vitamin C Di Apotek Kita Cuma Beli Isinya Menganal Hanya Pakai Essence Kita Sudah Manipulasi Betul Nah Ini Semua Menjadikan Kita Ketergantungan Setelah Itu Menjadi Kebutuhan Kenapa Menjadi Sekarang Ini Karena Dibikin Ketergantungan Setelah Ketergantungan Ya Kutuh Nyari Terus Seperti Itu Awalnya Dikasih Yang membuat Adik-adik Kecangan Dengan Handphone Itu Apa Ada Blue Screen Blue Screen Ini Seperti Membuat Kita Selalu Caang Selalu Terang Seperti Tidak Pernah Gelap Penyakitnya Disebut SDD Screen Dependency Disorder SDD Ya Itu Sudah Diteliti Oleh WHO CDD Ini Menyebabkan Kanker SDD Itu Udah Lelah Tapi Apalagi Scroll 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 Sampai tidur Scroll Tidak tahu Apa Di Scroll Siapa Yang Pernah Begitu Saya Pernah Kalian Belajarannya Tidak ada Belajaran Kalau Ngaku Itu Keren Terus Kemudian Nah Itu Semua Membuat Kecanduan Dan Akhirnya Menjadi Kebutuhan Itulah Yang terjadi Nah Kenapa Mereka Bikin Begitu Tujuannya Apa Memanipulasi Psikologi Kita Yang saya Belang Fear Engineering Dia Ciptakan Rasa Takut Rasa Takut Takut Tidak Keren Takut Nanti Dibilang Orang Bagaimana Takut Nanti Pokoknya Takut 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 Dan Takut Itu adalah Permainan Cara Cara Menundukkan Manusia Hanya Dengan Takut Karena Takut Itu Ketika Manusia Ada Serangan Dia Akan Keluar Otak Purbanya Makanya Konsepnya Cyber Ini Konsepnya Kehidupan Sistem Dunia Itu Adalah Teori Daripada Thomas Hope Homo Hope ini Lupus Makanya Banyak Penyakit Lu Lupus Diakibatkan Oleh Mereka Juga Lupus Leokemia Lecosid Yang Diracuni Oleh Ki Dan Banyak Macam Penyakit Supaya Banyak Jualan Dia Makin Banyak Dokter Makin Banyak Orang Sakit Tidak Ada Orang Sakit Tidak Ada Orang Sambut Begitu Kalau Mau Sembuh Kuncinya Harus Sakit Terjadilah Mindset Tanpa Disadari Terjadi Mindset Lalu Perubahan Perilaku Kemudian Merubah Kehidupan Sosial Masyarakat Pada Umumnya Kemudian Jadilah Yang disebut dengan Social Engineering Nah Ini kita sudah mulai Kena Social Engineering Hanya Satu persen Mungkin Mungkin Nanti Akan Lolos Karena Yang Semua Sudah Masuk Dalam Disput Generasi Tanggal Dia Tidak Tau Apa-apa Kalau Dia Tidak Lihat Di Google Itu Dengan Intelligence Engineering Itu Tergantung Kepada Tergantung Kepada Situ Situ Saya rasa Itu dulu Yang bisa Sampaikan Saya takut Mengambil Waktu Banyak Karena Saya ini Hobi Untuk Membagikan Hal-hal Yang Dulu Saya Tidak Tau Dan Saya Sangat Exciting Untuk Membagikan Kepada Generasi Saya Berharap Mungkin Adek-adek Bisa Meneruskan Menggali Lebih Dalam Lagi Jangan Hidup Dengan Textbook Karena Kebenaran Itu Akan Sangat Tergantung Kepada Siapa Yang Meneruskan Tetapi Kalau Adek-adek Mendekatkan Diri Kepada Allah Allah Sendiri Yang Akan Buka Kebenaran Yang Hakiki Sehingga Semua Kebohongan Dunia Ini Bisa Terbuka Makanya Ahmad Albar Pernah Membuat Satu Lagu Yang Cukup Lama Dunia Ini Bangun Satu Para Perannya Selalu Berubah Tapi Sutradaranya Satu Yaitu Mereka Juga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Baik Setelah ini Kita akan Beranjak Kepada Sesi Diskusi Dan Tanya Jawab Sebelum Kita Memasuki Sesi Diskusi Dan Tanya Jawab Saya Ingin Menjelaskan Terlebih Dahulu Kepada Teman-teman Semua Barang Siapa Yang Nanti Ingin Mengajukan Pertanyaan Ataupun Menyampaikan Pendapat Boleh Untuk Mengajukan Tangannya Kemudian Memperkenalkan Dirinya Lalu Mengajukan Pertanyaan Kepada Narasumber Bisa Dipahami Teman-teman Boleh Nanti Teman-teman Bisa Berdiskusi Kepada Narasumber Tanya Bertanya Berdiskusi Bertukar Pikiran Juga Boleh Langsung Saja Kita Memasuki Sesi Diskusi Dan Tanya Jawab Untuk Yang Ingin Bertanya Apakah Ada Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Selin Selin Saya Saka Satu Selas Selin Selin Kenapa Karena Anda Itu Seperti Alkitab Alkitab Gerdas Bukan Ini Mungkin Untuk Pak Pemikram Ada Dua Pemikram Saya Mendengar Bahaya Kalau Kita Masukkan Data Kita Kita Akan Di Proses Selain Mereka Kalau Kita Masukkan Jenis Darah Kita Tolongan Darah Kita A B O Atau AB Kita 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 Lihat Baca Kita Oh Seperti ini DNA Seperti ini Karakter Emosinya Dan Dan Oh Orang Ini Penyakitnya Ini Lumanya Penyakitnya Tidak Termatik Tidak Yang Tidak Tidak Ini Pak Pak Darma Mohon Apa Bajan Dalam Saya Bukanya Apa Atau Ingat Pak Kalau Sebenarnya Enam Belur Saya Ketik Konferensi Nasional ISMI Di PPT Tidak Benazir Buto Saya Menurut Pak Kalau Mereka Dikatakan Oleh Bukanya Setengah Abad Sudah Kita Keput Islam Dijajah Dibuat Sudah Budaya Dan Disahkan Dan Saatnya Sekarang Ini Keput Islam Bangkit Keput Islam Keput 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 Di Di Asia 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 Asean Asia Dibuat Lagi Indonesia Dan Malaysia Dibuat Lagi Itulah Rumah Kalian Tetapi Waktu itu Setelah Acah Itu Namai Mengenai Islam Ketiga Apakah Penelogi Ini Asal Satu Penjajahan Dari Barat Kesini Dari Memakai Senjata Kenapa Jangan Jangan Satu Penjajahan Yahudi Jangan Sampai Islam Bangkit Di Indonesia Dan Malaysia Dibuat Juga Dari Segi Militer Setelah Konflik Kita Mencoba Saya Tanya Karena Ada Sebuah Matah Lama Mengatakan Siapa Menabur Angin Siapa Yang Berani Mengkritik Pemerintah Polisi Maka Kasus Kanjur Luhan Terjadi Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Kepada Pernanya tadi Mungkin bisa Langsung Ditanggapi Dan Dijawab Baik Terima kasih Pak Omar Tadi Bapak Bilang Darah DNA Pelagangan Kan Banyak Orang Yang Dijawab Tolokan Sama Sama Tujuhannya Kesana Untuk Digitalisasi Terus Kemudian Apa yang Disampaikan Benasir Burto Ya Ini sekarang Ini yang Dibilang Sistim Dajjal Dan Bukan Yahudi Bapak Tahu Yahudi Kata Orang Ini Adalah Elit Global Cuman Kita Sudah Diadu Bahwa Itu Yahudi Ini Kita Harus Bersatu Sebagai Umat Tuhan Yang Maha Esa Tetapi Mereka Polarisasi Jago Mereka Termasuk Istilah Pelajaran Yang Kita Polah Apalah Apalah Mereka Yang Bikin Semua Kita Ngerasap Karena Dapat Ijasa Kita Belajar Dengar Seperti Apa yang Bapak Sampaikan Tadi Kita Ini Kayak Beo 0 Sampai 7 Tahun Itu Masa Hipnosis Apa Yang Kita Dengar Kita Lihat Kita Rasakan Itu Akan Terekam Di Dalam Tubuh Kita Rekaman Rekaman Yang Kita Selama Ini Itu Sebenarnya Belajar Dari Tubuh Kita Rekaman Ini Apa Yang Kita Tahu Jadi Kita Membeo Ngomong Apa Kita Ngebully Semua Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Pak Iqbal Beliau Ahli Psikologi 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 Itu Dampak Tetapi Jarang Orang Tahu Kenapa Muncul Menjadi Kelahiran Jiwa Atau Penyakit Jiwa Karena Apa Gadget Ini Ada Frekuensinya Makanya Saya bilang Belajar Energi Frekuensi Dan Vibrasi Kalau Orang Cuma Melihat Ini Banyak Positifnya Saya Katakan Banyak Mudarat Kita Berbeda Positifnya Hanya Membuat Kita Ego Gua Enak Buat Gue Kali Sebagai Generasi Penerus Hancur Bodoh Amat Yang Penting Gua Selingkuh Gua Bisa Video Call Gua Bisa Ngapain Enak Di Gue Ini Hanya Cara Untuk Merayu Kita Supaya Kita Keasikan Menggunakannya Sampai Menjadi Edik Dan Kebutuhan Lalu Sistem Di suatu Negara Menganjurkan Mendorong Supaya Kita Memakai Enggak Mau Kita Dimerahin Saya Mengalami Era Dimana Tidak Ada Hent Saya Mengalami Era Dimana Baru Ada Pager Saya Mengalami Dimana Mulai Kita Pakai Pompon GMS AMS GMS Lalu Ada Blackberry Messenger Saya Mengalami Terus Kemudian Muncul Gadget Tahun 2000 Berapa 2007 Lalu Pertama EOS Kemudian Android Dan seterusnya Saya Ikuti Perkembangan Itu Telefon Rumah Terus Kemudian Cucut Cucut Eh Pertama Gini Kedua Begini Ketiga Cucut Cucut Kalau Orang Tua Kunci Kawat Dan Sebagainya Terus Kulian Telefon Apa Tuh Kartu Cucut Cucut Ada Trik-triknya Untuk Perkembangan Ini Sengaja Dibikin Seolah-olah Seperti Ini Alami Kemajuan Zaman Tetapi Sebenarnya Semua Ini Ada Pengendalinya Ternyata Revolusi Industri 4.1 2 3 5 Dunia Ini Siapa Yang Ngatur Pernah Bapak Adik-adik Bertanya Kenapa SD Harus 6 Tahun Kenapa Kenapa Harus Angka Kenapa Harus Angka 6 Kenapa SMP SMA Jadi 6 Pernah Tidak Berpikir Kenapa Sekarang Mereka Mulai Rubah Kelas 12 12 Apa Kelas 12 Dia Rubah Lagi Suka Suka Dia Tapi Tetap Rimpelnya 6 Itu Rada Jal 6 6 6 Makanya W W Tidak Bisa Kita Masuk Kedalam Dan Itu Dikuasai Oleh Iblis W Itu Dari Bahasa Angka Hebrew 6 6 6 6 6 6 6 6 Makanya Selama kita Sekolah Nilai kita Dulu Saya Jaman Jaman Sekarang Wajib Tidak Boleh Kurang Dari 6 Distancing Wajib 6 Fit Itulah Ritualnya Mereka Yang Adik-adik Pakai Begini Itu Ritualnya Mereka Apalagi Mau Orang Oh Nanti Akan Ada Virus Bohong Berarti Mereka Yang Bikin Sustainable Our Playing God Saya Berani Untuk Berdiskusi Dengan Siap Bohong Bohongi Rakyat Indonesia Tidak Relah Kita Dibohongin Ada Sudah Kena Semua Mental Namanya Sehingga Tadi Kata Bapak Takut Cemas Apa Takut Katanya Beragama Tuhan Katanya Allahuakbar Tapi Ketika Ada Ketikutan Akbarnya Lupa Nyebut Aja Tidak 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 Takut Tidak Tidak Takut Tidak 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 Mereka Buat Alat Ini Untuk Menghancurkan Setanpa Menjajah Dengan Kekuatan Fisik Dia Hajar Dengan Kekuatan Spiritual Cuman Kekuatan Spirit Dimainkan Lewat Teknologi Karena Kalau Pakai Santet Ini Yang Saya Sebut Santet Santet Tidak Bisa Santet Itu Oknumnya One by One Tapi Kalau Ini Dia Biasa Mainkan Ilmu Santet Untuk Seluruh Orang Terhipnotis Bapak Ibu Tidak Sadar Disitu Ada Spirit Kalau Saya Bidang Ada Ruh Ruh Kekerasan Ruh Pornografi Ruh Mamor Ruh Rohedon Ada Flex Orang Kalau Punya Barang Bagus Orang Kalau Kaya Selalu Tidak Enak Tidur Kalau Orang Lain Tidak Tahu Tapi Dia Lupa Kalau Alat Ini Alat Jebakan Batman Pasti Ketahuan Akhirnya Dan Orang Bully Dia Bongkar Semua Ini Permainan Kita Tujuannya Apa Kita Lahir Kita Hidup Untuk Saling Memuliakan Tapi Sistem Yang Ada Dunia Saling Menghancurkan Memuliakan Seperti Fitrahnya Tuhan Menciptakan Kita Sadari Itu Saya Bisa Bongkar Ilmu Saya Dikasih Ilmu Sekolah Dan Sebagainya Ilmu Saya Saya Pakai Hanya Untuk Jualan Saya Untuk Mencari Uang Saya Sama Dengan Tugas Obat Saya Jadi Penjual Obat Saya Perlu Sampaikan Karena Ini Inti Tadi Misalnya Apa Namanya Saya Berbully Apa Permainan Apa Yang Disampaikan Ibu Itu Ilmu Dari Mereka Juga Jangan Kalian Pikir Itu Ilmu Yang Bikin Buku Yang Kita Baca Sudah Dikeluarkan Sama Dia 5 10 20 Tahun Yang Lalu Kita Pelajari Dan Kita Baru Tahu Kalau Dari Komputer Belajar Seven Lake Lake Dia Leap Tujuh Bahkan Mungkin 20 Atau 30 Jadi Kalau Ada Orang Saya Berjago Saya Katakan Tidak Dia Jago Bukan Karena Jago Dia Hanya Operator Dan Saya Beritakan Yang Menggunakan Ape Komputer Dia Punya Kognitif Rusak Pak Kenapa Rusak Karena Frekensinya Menghancurkan Sel 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 Lidian Otak Rusak Prefrontal Cortex Otak Bagian Depan Kalau Otak Bagian Depan Menyusut 4% Kelakuan Kayak Binatang Atau Otak Namanya Cerebellum Itu Badan Yang Tidak Bisa Tidak 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 Dan Seterusnya Ini Lebih Berbahaya Dari Narkoba Kalau Orang Bila Ini Lebih Berbahaya Ini Lebih Berbahaya Narkoba Menghancurkan Tiga Bagian Otak Kalau Ini Lima Terus Apa lagi Yang Tidak Krim Atau Kejahatan Antara Kita Ini Hanyalah Permainan Mereka Untuk Membuat Hal Tidak Tidak Pegang Handphone Saya Punya Lima Pertemuan Sehari Sekarang Bangun Pagi 500 Notifikasi Sudah Muncul Saya Tidak Jawab Dia Lihat Online Dia Sombong Mentang Mentang Bukan Siapa Siapa Kita Yang Tidak Punya Maksud Digituin Lama Lama Kesel Juga Terus Kalau Kita Balas Sudah Panjang Urusannya Apa Yang Terjadi Di Media Sosial Akan Terimplikasi Ketemu Udah Gila Ini Permainan Gila 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 Maksa Kita Terus Untuk Termasuk Orang Di Rumah Saya Kalau Dia Sudah Laporkan Ada Undangan Kawinan Saya Dianggap Wajib Dia Tidak Mau Kasih Tau Saya Tegur Tidak Merasa Bersalah Dia Anggap Dia Sudah Kasih Tau Padahal Belum Tentu Saya Baca Bayangkan Dan Orang Orang Yang Kenapa Saya Kasih Tau Saraf Disini Ini Ada Signal Itu Dibikin Dumpul Dan Itu Terhubung Dengan Kognitif Di Otak Kita Saya Bisa Buktikan Bahwa Orang Yang Pake Begini Kecerdasannya Orang Yang Pake Main Cyber Ini Kita Semua Ini Kalau Melihat Ada Yang Kotor Mata Cuma Melihat Kotor Oh Jelek Tapi Tidak Tergerak Badannya Untuk Mengambil Kotoran Dan Buang Di tempat sampah Saya Punya Anak Buah Waktu Di Itu Saya Perhatikan Itu Dia Tidak Akan Bekerja Kalau Tidak Ambilkan Buang Karena Dia Sudah Tercipta Seperti Robot Otomatisasi Kalau Tidak Next Tidak Forward Tidak Perintah Kopi Pas Dia Tidak Mau Kerja Ini Inisiatifnya Hilang Sama Sekali Tidak Beringan Tangan Lagi Tidak Kalau Disuruh Ini Kenapa Saya Lakukan Liputnya Apa Boleh Jual Beli Betul Dan Sebagainya Nanti Kita Bongkar Kita Bongkar Seada Adanya Demi Kemajuan Kalian Percuma Kita Hidup Kalau Ujung Ujung Hancur Kalau Tadi Pak Sampaikan Oh Gunaan Bisnis Boleh Tapi Jangan Jangan Kepada Kedunia Head on Nanti Akan Head on Semua Pengen Itu Dan Sebagainya Yang Dibilang Crazy Riz Banyak Saya Tidak Sebutkan Namanya Uangnya Bukan Uang Dia Kita Disuruh Terobsesi Supaya Kita Tidak Tidur Kita Hanya Tidak Pernah Solat Solat 10 Menit Males Tapi Kalau Ini 10 Jam Dan Penggunaan HP 7 Jam Sama Dengan Energi Kita Disedot 7 Malam Makanya Gampang Banyak Sakit Sekarang Banyak Yang Orang Apa itu Potentek Kroj Padahannya Gede Gluk Otot Nihilang Padahal Dalam Dalam Kita Hidup Itu Harus Seimbang Antara Jasmani Pikiran Dan Mental Jasmani Harus Dirawat Dengan Apa Dengan Nutrisi Aktivitas Dan Latihan Nutrisi Kita Dapatkan Dari Mana Dari Cairan Yang Cair Padat Maupun Energi Itu Tidak Ada Kotak Dikediin Pagi Sampai Sore Sekarang Kurikulum Di Sekolah Sekolah Jam 8 Sampai Yang Yang Didapat Cape Lelah Hancur Hancur Bangsa Ini Ketemu Dengan Menteri Kasih Tahu Anda Jangan Hancurkan Generasi Bangsa Hanya Untuk Sekolah Sekolah Tidak Ada Jaminan Dapat Pekerjaan Dan Otak Ini Adalah Endorse Dari Barat Yang Ingin Menghancurkan Kita Supaya Keliatannya Banyak Pikir Tapi Tidak Bisa Dipraktekkan Makanya Dasain Naf Das Solen Tidak Pernah Praktek Doang Teori Doang Makanya Orang Bilang Teori Kebanyakan Teori Saya Menolak Itu Baik Tetapi Hati Badan Saya Tidak Mau Bergerak Karena Tidak Pernah Dilatih Kebanyakan Teori Kita Itu Yang Terjadi Dan Das Das Solen Itu Ruang Dinamika Permainan Intelijen Yang Membuat Kita Kebingungan Orang-orang Yang Memainkan Hitungan Atas Kertas Itu Dari Saya Silahkan Digali Saya Akan Ladeni Sampai Kapanpun Untuk Membuat Adik-adik Terbuka Jangan 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 Mengandalkan Buku-buku Jangan Hidup Dengan Textbook Anda Tidak Karena Kehidupan Anda Adalah Dinamis Bukan Textbook Textbook Itu Suka-sukanya Yang bikin Dan Tidak Semua Ilmu Yang Ada Buktinya Apa Seorang Pendapat Ahli Boleh Bertentangan Dengan Ahli Yang Lain Contohnya Isaac Newton Dia Bilang Mengenai Gravitasi Fisik Tapi Teorinya Alta Pesen Itu Menentang Silahkan Selanjutnya Terima kasih Ya Baik Kita beran Beran Kepada Penanya berikutnya Mungkin Dari teman-teman Ada yang ingin bertanya Ya Ya silahkan Tadi Yang di tengah Boleh Kemudian ada lagi Yang ingin bertanya Yang mana dulu Coba Turunin lagi Turunin lagi Turunin lagi Turunin lagi Ayo Angkat tangannya Oh iya Oke Ini mohon maaf Matanya saya cuman dua Jadi Kalau misalkan ada yang Gak kelihatan Maaf ya Oke Turunin dulu tangannya Teman-teman Satu Dua Tiga Ya mas Yang disini tadi Udah Angkat tangan Silahkan Dimulai dari Mbak yang di tengah dulu ya Nih Mbak yang di tengah dulu Tadi dulu Baru nanti Dilanjut ke Mas yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Kadri Dari Vizik Uhamka Terima kasih atas penjelasannya Pak Dharma Pak Selen dan Pak Iqbal Saya tadi menyaksikan Lengkap dari awal Sampai akhir Penjelasan dari Pemateri kita Yang saya Ambil garis besarnya Kak Kita nih sedang terjadi Yang namanya Social Engineering Salah satunya Yang terbesar itu Ada pising Yaitu Mengambil data Masyarakat Untuk diambil Kemudian digunakan Untuk Ditarik tuh Uangnya Nah terus Saya penasaran Gimana sih sebenarnya Pihak pemerintah Dalam menghadapi Kasus ini Kemudian Bagaimana nih Cara pemerintah Meyakinkan Masyarakat Untuk Data-datanya ini Aman sebenarnya Walaupun tadi Pak Dharma bilang Jangan percaya Bahwa data kalian tuh Gak bakal aman Gak ada yang aman Tapi saya penasaran gitu Kalau kan emang Gak aman Terus Untuk apa gitu Ada badan-badan Cilajar itu Terima kasih Atas Jawabannya Nanti Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Kita keep dulu Berlanjut ke Pernanya tadi ya Mas Boleh Ma'an panitia Saya Fauzan Dari Ilmu komunikasi Universitas Sainteg Muhammadiyah Saya ingin bertanya Kepada Terkhusus Pak Dharma Karena saya Jujur saja Menyukai beberapa Informasi Mengenai konspirasi Dan saya meyakini Bahwa Kata-kata Dari Theodor Herzl Bahwa seorang konspirator Merupakan seorang Yang mengetahui Arah gerak Sebuah Perjalanan dunia Sehingga Saya merasa Beberapa Tragedi Beberapa Peristiwa Itu sudah Diatur Sudah setting By design Sehingga Seperti contohnya Ketika kita Kita mulai kaget Dengan covid Yang saat ini Yang tahun kemarin Baru Baru Hype Padahal kita tahu Bahwa di tahun 2013 Belgate sudah mengatakan Bahwa bioteknologi Itu sudah dikembangkan Dan Itu sudah menjadi Ancaman war Perang Dan ketika Perlawanan Flu burung Oleh Busi Tifadillah Dilakukan Indonesia Tidak ada Memberikan sebuah dukungan Maksudnya Lebih tepatnya Pemerintah Tidak memberikan Sebuah dukungan Yang tepat Pada Busi Tifadillah Sehingga Pada akhirnya Kalau misalkan Kita mengikuti Teori konspirasi Yang mungkin Ketahui Busi Tifadillah Akhirnya dipenjara Oleh alasan yang Tidak jelas Lalu kita bisa Lihat lagi Beberapa pahlawan Yang memiliki Pemikiran revolusioner Seperti Dahlan Iskan Ketika mulai Mengusung Mobil listrik Dan akhirnya Ditolak juga Oleh Indonesia Dan akhirnya Mereka mengembangkan Ke Malaysia Saya melihat Bahwa beberapa Peristiwa ini Merupakan Sebuah Yang diatur Untuk Indonesia Tidak berkembang Bahkan Mungkin Permainannya Dimainkan oleh Pemerintah Sendiri Yang Mungkin Bapak Dharma Tahu Saya ingin Menanyakan Mengapa Hal ini Tidak Tidak Disosialisasikan Tidak disebarluaskan Informasi Mengenai hal ini Mengenai Peristiwa-peristiwa Yang sebenarnya Ganjil oleh kita Tapi Secara teknologi Secara perkembangan teknologi Ini merupakan Sebuah awareness Yang kuat Yang sudah Dikasih tahu Kalau ini ada Gejala-gejala Ada tanda-tanda Kalau Sebenarnya Pembodohan itu Sudah terjadi Sejak lama Dan Saya Yakin Kalau misalkan Cara menghancurkan Suatu negara Tidak lagi dengan Sebuah Sistem kolonial Tapi dengan Neokolonial Sehingga Menghancurkan Dan berusak Melalui Pertumbuhan Pemikiran generasi Generasi muda Dan dari Kalau kita lihat Sepuluh tahun silam Mungkin kita disini Bukan seorang Maktis Yang bisa berpikir kritis Kita merupakan Seorang Remaja Yang kita masih Tidak tahu Apa itu dunia Tapi ketika Tahun itu Dihancurkan Yang rusak Iyalah Kita sepuluh tahun Mendatang Itu saat ini Dimana Indonesia Tidak mengalami Kemajuan yang banyak Gitu Nah saya ingin bertanya Pendapat Pak Dharma Mengenai Berbagai hal Seperti ini itu Kalau dari Sudut pandang Pak Dharma Bagaimana gitu Mungkin itu saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi dengan siapa mas? Ya Boleh Siapa namanya Pertanyaan kamu Ngeri-ngeri sedap Kenapa saya bilang ngeri-ngeri sedap? Karena pertanyaan itu Saya tidak bisa jawab Dalam arti Saya bukan pelaksananya Saya bukan pelaksananya Tapi kalau bilang Ya inilah sistem Nanti kamu Kalau sudah dewasa Kamu akan tahu Pertanyaan tadi Akan saya jawab Di belakang panggung Tidak di belakang panggung Ya Kamu lihat muka saya Apa yang kamu pikirkan Itulah jawabannya Kamu belajar Membaca tanpa saya menjawab Nah dunia cyber Apa yang disampaikan oleh Bapak tadi Penting-penting iya Tapi kenapa barang ini ada Dan orang berantem terus Ini by design Kita dibikin larinya apa? Cinta akan uang Dapat uang Dapat uang Tapi tidak Cinta Tuhan Tidak sadar kita Yang dibangun adalah Rasa Memiliki akan dunia ini Kita kenal Innalillahi wa inna ilahi roji'un Ikhlas menerima Ikhlas melepas Tetapi melepasnya Menjadi sulit Karena apa? Kita dilekatkan dengan Rasa memiliki tadi Kenapa yang disampaikan tadi Orang membuat teori konspirasi Dan sebagainya Enggak mereka yang bikin Apa yang kita lewatkan selama ini Semua buatan mereka Ilmu yang kita Ngomongin Kita pintar Enggak dari mereka semua Terus apa lagi tadi ya? Sama pertanyaannya Kenapa tidak aware? Pertanyaannya Kembali kepada Nawa 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 itu Kalau bahasa kerennya Political Begini Mau gak kita jadi bangsa yang besar Bukan cuma dalam tagline Semua ada di tangan kalian Saya sebentar lagi akan dipanggil Tuhan Tapi masa depan bangsa ada di tangan kalian Jangan sia-siakan kesempatan yang ada Untuk membuat Mengembalikan kejayaan Indonesia Contoh saja Lagu Indonesia Raya tadi Bukan lagi yang seutuhnya Yang utuh adalah Tiga stansa Dan disitu adalah Jiwa kebangsaan Yang dipangkas Ada yang perintah? Ada Yang memainkan dunia ini Dia tidak mau Stansa kedua dan ketiga dimasukkan Tahun berapa? Tahun 1965 Sorry 1960 Dia minta 65 atau 68 Dia minta Stansa dua dan tiga Jangan dimasukkan Karena disitu Usaka bangsa Kembalikan nyanyi ke situ Pak Mem Kalau anda cinta bangsa Stansa dua dan tiga Ada maksudnya Kalau itu saja mereka bisa atur Lalu apa? Terus mengenai Pancasila Coba bayangkan Di dunia cyber tidak ada jiwa Pancasila Semua diarahkan untuk Kestama kestaraan gender Tadi yang bilang Homoseksual bukan betul Apa yang disampaikan beliau? Bahkan di program sejak Sekolah Di TK Makanya di TK Tidak pernah ada guru Tidak ada guru laki-laki Di TK tidak ada guru laki-laki Nanti kenapa? Nanti saya buka Mereka yang atur semua sistem Pertanyaannya apakah Kalau kita lahir harus sekolah? Tidak Yang bayar saya orang tidak sekolah Oh itu permainan Angka saja itu uang Jadi sejak sekolah Kita diajarkan Ditanamkan Dibi jahat Untuk menjadi penjahat Sifat jahat Ditanamkan Dengan apa? Berkompetisi Makanya Saya bilang konsep Komobili lupus Dimainkan di dalam dunia cyber Begitu mudah Makanya Kamu tidak pernah Menghormati dia Sebagai Ciptaan Tuhan Yang merasa Misalnya gitu Kenapa dia jelek Jangan kenapa? Kenapa? Hidung dia Saya tidak bisa ciptain Makanya saya jangan Pernah Saya hormati Itu adalah ciptaan Tuhan Saya menghargai Baru kita bisa menjadi manusia yang adil Bagaimana Pancasila bisa tahu Masih suara tidak mengerti Cara penerapan Pancasila Ketuhanan yang merasa itu apa? Ikhlas menerima Kalian harus ikhlas Menerima saya Walaupun saya dari suku mana Ikhlas tidak? Paham itu Sila pertama Sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Bagaimana mau adil Lihatnya kepada Berapa dia punya angka Berapa nilainya Sekolah Kang jelek Saya ini Sudah tidak adil Oh dia Jabatannya tinggi Akhirnya kita tidak bisa jadi adil Apalagi beradab Ini hanya permainan tadi Makanya ada pising lah Ada apa lah Mereka yang bikin itu permainan Kita disuruh mikir Susah-susah Yang disebut dengan beliau Itu menjadi tantangan Iya tantangan Tantangannya dibikin oleh yang bikin itu Si ibu itu tahu pising karena baca buku Semua dia yang bikin Jadi apa? Jadi nilai bisnis buat dia Orang yang jago hacker Dia juga dikasih ilmunya Belajar dari dia Enggak ujuk-ujuk Dia jago hacker Paham gak? Dia punya sekolahnya Cuma dia pakai sistem sel Sehingga kalian tidak pernah tahu Dimana sekolahnya Sama dengan membentuk teroris Dia pakai jejaring Daya MLM Kamu saya kasih ada Kamu cari Orang animus Kehidupan Kehidupan yang kita lalui sekarang Anggaran-anggaran yang dipakai Banyak yang dipakai untuk tidak ada gunanya Semua untuk menciptakan dinamika kehidupan Bikin kegiatan Nah seperti ini Ini kan kegiatan dibikin Seolah-olah Kan memang bagus Untuk di sekolah saya katakan bagus Tapi banyak yang tidak bagus Banyak yang hanya untuk menghabiskan anggaran Makanya sayang sekali Kalau kegiatan yang dibuat Tapi kalian tidak mau mendapatkan Apa namanya Nilai tambah Untuk diri kalian Hanya sekedar Karena ada anggaran Kita harus habiskan Jangan seperti itu Tetapi banyak yang seperti ini Yang penting apa Sudah diajarin bagaimana Men siasati laporan kegiatan Dengan membuat apa Balance sheet Antara kegiatan dengan Akuitansi sama Kita belajar berhitung Yang kita suka cuma tambah dan kali Minus dan bagi kita gak suka Akhirnya kapan kita bisa adil Akhirnya membuat kita menjadi manusia pelit Begitu Bikin laporan kegiatan Keuangan laporannya apa Minus sama bagi doang Yang tambah sama kali sudah masuk Belum sinuman Belajar di sekolah matematika Dua tambah dua empat Dua kali dua Empat Minus dua kali minus dua Berapa? Itu rumus Itu namanya rumus simsalabim Belajar ekonomi Diajarin bagaimana untuk Membuat rakyat semakin berhutang Bukan diajarin bagaimana Rakyat menyelesaikan hutang Makanya hutang tambah besar Padahal ada cara untuk menyelesaikan hutang Cukup dalam satu hari Hutang kita selesai Asal tahu caranya Seperti yang dimainkan oleh mafia-mafia Tampak Cuma pertanyaannya Punya nawai itu yang Tulus tidak? Kita hanya hidup dengan retorika Seperti yang tadi Oh saya ketipu Tadi itu istilah apa-apa? OB ya Kenapa? AONBO Kenapa seperti itu? Karena memang diajarin Di AONBO ini ada aplikasi-aplikasi Yang kita tidak merasa bersalah Padahal kita sudah memanipulasi jiwa kita Saya hitam Saya foto jadi putih Saya manipulasi Saya punya jiwa Tapi saya tidak merasa berdosa Karena apa? Bukan salah gue Ini kan aplikasi Dia bermain di alam bawah sadar Yang tanpa kita sadari Kita terbentuk Dan sulit sekali Kalau orang sudah menjadi kebiasaan Termasuk kenapa kemarin PSBB Setiap 2 minggu Supaya kita terbiasa Karena sel tubuh manusia 21 hari Dilakukan secara terus-menerus Berubah Ini yang saya mau bagikan Nah Supaya bisa lihat Generasi adik-adik Tolong nyalain apa video Saya voted against The Digital Green Certificate Back in April Unfortunately It was adopted Nonetheless And this just goes to show There is only A minority Of MEPs Who truly stand For European balance The majority Of MEPs For whatever reasons Unbeknown to me Obviously Support Oppression Of the people While claiming Shamelessly To do it For the people's Own good But it is not The goal That renders A system Oppressive It is always The methods By which The goal Is pursuit Whenever a government Claims To have People's Interest at heart You need To think Again You need To think Again There has never been A political elite Sincerely concerned About the well-being Of regular People What makes Any of us Think That it is Different Now If the age Of enlightenment Has brought forth Anything Then certainly This Never Take anything Any government Tells you And face Value Always Question Everything Any government Does Or does not Do Always look For ulterior motives And always ask Cui bono Who Benefits Whenever a political elite Pushes and gender This hard And resort To extortion And manipulation To get their way You can almost Always be sure Your benefit Is definitely Not what they Had at heart Let's be clear About one thing No one Grants Me Freedom For I am A free Person The compulsory Use of the Digital Green Certificate Undermines Everything That Europeans Stand for It violates Constitutionally Guaranteed Fundamental rights And it constitutes The first step Towards The insufferable Chinese Social Credit System I will never Stand for this I will never Put up with this Thank you And these are the Portholes Every computer Has a Porthole By the way Which is The port Where the ship Goes Also when we Talk about Devices That is The devil's Vice The hard drive That stores Data Is called A SATA Hard drive Which is An abbreviation For Satan Here is the Wikipedia Entry for Serial ATA Which is Subway Did you know That the iPhone Has several Different Meanings The iPhone Which is Me The Me Centeredness iPhone Which is My Phone Is Just Me 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 Second Meaning Of The iPhone Is The I I Phone Yes It's The iPhone Because It sees You It's Tracking All What You Are Doing The Demons Are Seeing You Sending It To The Ether And Sending It To The Warden Do you Know Why Is It Siri In Your iPhone That Is Communicating With You Well Because It's Your Iris So Your Iris Through The Demons Through The Ether Bagaimana Mereka Menginstall Chips Permanen Ini Kepada Umat Manusia Pertama Menggunakan Kemajuan Teknologi Mereka Membuat Banyak Kemudahan Dalam Kehidupan Sehari-hari Manusia Bahkan Mereka Memberikan Banyak Solusi Jitul Sehingga Kehidupan Umat Manusia Semakin Mudah Serta Instant Ini Awal Mereka Menggerdilkan Daya Pikir Manusia Agar Menjadi Dangkal Dan Pemaras Karena Ini fase Dimana Mereka Akan Memfilter Manusia Mana Manusia Yang Masih Mau Berfikir Jerih Dan Kritis Mana Manusia Yang Mengikuti Arus Kedangkalan Fikiran Dan Kebodohan Kedua Dengan Menawarkan Banyak Kemudahan Mereka Menawarkan Keuntungan Keuntungan Yang Ditawarkan Berupa Materi Dan Popularitas Instant Dengan Mudah Manusia Bisa Menjadi Bintang Melalui Media Sosial Saat Manusia Awal Masuk Fase Ini Akan Menjadi Sangat Labil Dan Semakin Liar Dengan Istilah Start Syndrome Mereka Akan Melakukan Hal-hal Di Luar Nalar Manusia Di Luar Kesopanan Di Luar Akal Yang Parahnya Di Luar Norma Etika Moral Dan Aklak Manusia Ketika Mereka Membuat Kamu Ketergantungan Akut Sosial Media Menjadi Kebutuhan Melebihi Kebutuhan Apapun Dahulu Kebutuhan Manusia Sandang Pangan Dan Papan Sekarang Ini Sudah Tidak Berlaku Lagi Kebutuhan Manusia Sekarang Ide Konten Posting Maka Sandang Pangan Dan Papan Otomatis Dapat Semua Tanpa Manusia Sadari Para Platform Sosial Media Menjadi Dewa Atau Tuhan Bagi Umat Manusia Karena Ketergantungan Akut Mereka Merasa Bisa Hidup Dan Sejahtera Karena Sosial Media Melalui Proses Inilah Mereka Memasang Cips Permanen Kepada Seluruh Umat Manusia Mereka Memasangnya Di Alam Bawah Sadar Manusia Yang Terinstall Secara Permanen Ini Sama Dengan Doktrin Atau Cuci Otak Agenda Besar Mereka Kontrol Umat Manusia Dan Filter Umat Manusia Dengan Install Cips Permanen Ini Akan Terlihat Mana Manusia Yang Terkedilkan Dengan Agenda Generasi Instant Merubah Kodrat Manusia Lebih Rendah Dari Hewan Karena Tanpa Disadari Bukan Tuhan Sandaran Hidupnya Tetapi Platform Sosial Media Kamu Sadar Nggak Rata-rata Mereka Yang Viral Dan Jadi Start Bukan Jalur Prestasi Mereka Yang Viral Menggunakan Jalur Jalur Kontroversi Jalur Instant Jalur Memalukan Jalur Pembodohan Karena Algoritma Platform Sosial Media Mendukung Pembodohan Joget Joget Memalukan Mandi Lumpur Seharian Joget 24 Jam Ngamen 24 Jam Ngemis Jual Kesedihan Pamer Kekayaan Intinya Mereka Mengajarkan Cara Mendapatkan Uang Dengan Mudah Dan Instant Ini Merusak Kodrat Manusia Diciptakan Ke Dunia Setelah Manusia Mengikut Program Yang Mereka Buat Maka Dengan Mudah Para Elite Mengontrol Kodrat Manusia Menjadi Apa Yang Mereka Mau Ini Sebenarnya Sama Dengan Awal Mula Muncul Televisi Dan Media Masa Alat Propaganda Dan Kontrol Umat Manusia Ini Alat Yang Jauh Lebih Hebat Dari Kekuatan Tuhan Menurut Mereka Namun Ternyata Dengan Program Mereka Ini Ada Sisi Positifnya Yaitu Akan Ada Filter Umat Manusia Dengan Kualitas Di Atas Rata-Rata Tanpa Dan Cerdas Karena Menggunakan Sosial Media Untuk Mengeruk Informasi Sebanyak Banyaknya Dan Melalukan Riset Mendalam Sehingga Manusia Tipe Ini Terlepas Dari Kontrol Mereka Mereka Sudah Tahu Ini Dan Menurut Penelitian Mereka Yang Bisa Lolos Dari Instalasi Chips Ini Tidak Sampai Satu Persen Sehingga Tidak Akan Menimbulkan Ancaman Berarti Bagi Mereka Tahu Bagaimana Program Ini Bekerja Yang Terinstall Chips Akan Merusak Pola Hidupnya Akan Semakin Serakah Mengejar Materi Dan Popularitas Dengan Terus Mencari Ide Membuat Konten Dan Publish Di Otaknya Cari Ide Cari Cuan Dan Hidup Hedon Ini Justru Akan Merusak Jam Makannya Jam Tidurnya Jam Istirahat Bahkan Merusak Mental Serta Rohani Manusia Yang Tidak Terinstall Atau Gagal Install Jutru Hidupnya Akan Semakin Tertata Karena Memiliki Banyak Informasi Sehat Just Money Rohani Dengan Hidup Seimbang Hidupnya Semakin Sehat Jadi Kira-kira Kamu Sudah Termasuk Manusia Yang Terinstall Chips Atau Belum Yang Gampang Terlihat Kamu Sudah Terinstall Apa Belum Apakah Suka Live Di Sosial Media Berlebihan Atau Tidak Berguna Share Kehidupan Di Sosial Media Berlebihan Sering Stroll Stroll Sosial Media Berlebihan Sebelum Tidur Bikin Konten Seharian Sampai Begadang Lupa Makan Dan Minum Demi Konten Lupa Olahraga Demi Konten Lupa Bersosialisasi Demi Konten Lupa Dengan Keluarga Dan Anak Istri Demi Konten Hidupnya Akan Berakhir Sakit Dan Disinilah Filter Umat Manusia Itu Bekerja Terseleksi Secara Alami Karena Pola Hidup Yang Berantakan Secara Jasmani Rohani Dan Mental Bagi Yang Sudah Terinstall Cips Permanen Siap Siap Akan Jadi Generasi Dangkal Apa Itu Generasi Dangkal Kita Bahas Di Sesi Berikutnya Ya Guys Sebenarnya Apa Si Generasi Dangkal Eh Tapi Sudah Nonton Video Sebelumnya Kita Bahas Singkat Saja Ya Generasi Dangkal Adalah Generasi Instan Generasi Yang Tercipta Karena Sistem Pembelajaran Daring Dampak Pandemi Generasi Ini Generasi Yang Mudah Kutus Asa Dan Menyerah Bisa Dibilang Ini Generasi Rusak Namun Tidak Semua Rusak Bisa Jadi Generasi Yang Brilian Dan Tangguh Karena Menyerah Semua Informasi Dan Mengfight Dengan Berfikir Kritis Bukan Dikasih Kemudahan Malah Jadi Males Dan Segalanya Dianggap Remeh Coba Deh Kamu Cek Bagi Yang Punya Ponakan Atau Anak Yang Masuk Kedalam Generasi Dangkal Generasi Yang Masuk Sistem Belajar Daring Banyak Orang Tua Murid Yang Mengelukan Hasil Rapor Tidak Fair Karena Ujiannya Masih Bisa Searching Internet Jadi Hasil Yang Tidak Biasa Menggunakan Internet Tapi Akademiknya Cerdas Akan Terlihat Bodoh Dan Sebaliknya Akademiknya Bodoh Jadi Terlihat Cerdas Karena Terbiasa Dengan Internet Hal Ini Terlihat Saat Peserta Didik Mengikuti Lomba Cerdas Cermat Yang Mendapat Peringkat Justru Tidak Bisa Apa-apa Saat Mengimplementasikan Hasil Rapornya Di Dunia Nyata Dari Sistem Ini Akan Tiga Generasi Yang Terlahir Pertama Generasi Tertinggal Online Dia Cerdas Namun Tidak Bisa Memanfaatkan Teknologi Salah Satunya Faktor Penunjang Seperti Akses Internet Dan Device Dia Hanya Cerdas Secara Akademik Kedua Generasi Dantal Generasi Instan Yang Mudah Putus Asa Tapi Up to Date Ini Generasi Rusak Sesungguhnya Sibuk Memandingkan Mendang Mending Emosi Tidak Stabil Pengaruh Tekanan Sosial Gak Mau Fight Maunya Nyerah Aja Gak Moke Malah Menikmati Daripada Hidup Ketiga Generasi Golden Memanfaatkan Teknologi Peluang Dan Network Ini Generasi Masa Depan Yang Siap Dengan Perubahan Zaman Pada Sistem Akademik Saat Ini Mereka Tidak Masuk Sistem Cenderung D Oh Dan Nilai Jelek Tapi Bukan Bodoh Melainkan Mal Out of The Box Terlalu Kreatif Inovatif Dan Efisien Bahasa Anak Anak Yang Kreatif Mau Dan Cepat Beradaptasi Anak-anak Generasi Ini Cikal Bakal Pemimpin Masa Depan Mereka Tidak Cerdas Secara Akademik Tetapi Cerdas Dalam Praktek Dan Mengambil Peluang Cara Membedakannya Mana Generasi Dangkal Dan Generasi Golden Gampang Generasi Dangkal Itu Seperti Indrakens Donnie Salmanan Generasi Golden Itu Seperti Timothy Ronald Raymond Chin Yang Satu Penipu Finansial Satu Ngajarin Gimana Caranya Gampang Menyari Uang Padahal Beresiko Dan Berbahaya Serta Ilegal Yang Satu Memberikan Tips Dan Triknya Bukan Dengan Instan Tapi Dengan Belajar Dan Praktek Serta Bahayanya Berbagai Bisnis Ken Finansial Benar-benar Mengedukat Dan Memberikan Positive Suggestion Untuk Para Anak Mudah Khususnya Jangan Mudah Terperdaya Dengan Iming-Iming Keuntungan Instan Gimana Udah Kebayang Atau Masih Bingung Juga Terima kasih Cukup Saya hanya Memberikan Gambaran Supaya Aware Supaya Paham Banyak Rahasia Nanti Di Waktu Yang Akan Datang Kita Buka Lagi Apa Lagi Masih Banyak Yang Perlu Adik-adik Tahu Bahwa Dia Punya Vibrasi Yang Dia Punya Apa Ya Kalau Vibrasi Dia Punya Santet Yang Kalian Tidak Lihat Dengan Mata Sehingga Kalian Nanggap Ini Sebagai Biasa Jangan Matiin AC Pakai Remote Control Ini Ilmunya Tuhan Itu Ilmu Goib Yang Dimanifestasi Kita Tunggu Dibikin Kayak Main Sega Dia Main Sega Kita Yang Manusianya Yang Sana Kemarin Suka Dia Makanya Dimana Ada Biometrik Ini Cukup Dengan Kita Ketahuan Nanti Ada Namanya Sosial Credit Itu Kita Dinilai Dengan Angka Semua Dengan Angka Makanya Dari Dulu Kita Dilatih Dengan Angka Dan Kita Sangat Takut Dengan Angka Angka Yang Membuat Kita Takut Angka 0 Sampai 9 Cuma Itu Aja Saya Pikin Sementara Itu Dulu Silahkan Dilanjutkan Kalau Emang Masih Melanjutkan Atau Mungkin Ada Pertanyaan Ke Bapak Atau Teman-teman Sebelumnya Saya Memohon Maaf Karena Kita Memiliki Keterbatasan Waktu Dengan Ini Sesi Diskusi Dan Tanya Jawab Kita Akhiri